Kalau kita punya 5 ide baik, misalnya kita eksekusi 3 yang saling relevan, 2 ini bukan berarti dibuang, ini masuk kantong dulu jadi cadangan ide. Nanti pada saatnya ini akan kita butuhkan juga. Jadi setidak-tidaknya kita sudah mengerucutkan, baru nanti, karena harus dieksekusi. Halo Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam teman-teman semua, teman-teman TDA, teman-teman pengusaha, Ada juga mahasiswa mungkin yang sedang melihat sesi kita yang terakhir berkaitan dengan design thinking dan selamat datang di episode pertama, sesi keempat untuk TDA Business School di mana kita akan mengupas tuntas seluruh apa yang diajarkan di Business School ini masuk ke TDA TV supaya teman-teman UKM ini bisa merasakan atau bisa belajar langsung dari pakar-pakarnya berkaitan apa ini teori yang sedang terkini, kemudian bagaimana pelaksanaannya di bisnis kita. Oke, kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu berkaitan dengan market validation di mana sesi-sesi sebelumnya itu sudah dijelaskan Sesi pertama sudah dijelaskan prosesnya, sesi kedua sudah dijelaskan prinsipnya, sesi ketiga kita bahas mulai dari empathy kemudian sampai ke prototyping Nah, kita selanjutnya akan membahas bagaimana market validation atau proses terakhir yaitu adalah tes Oke, kita panggilkan ya sama narasumber kita untuk membahas design thinking ini adalah Pak Jonathan Gultong Oke, kita ketemu lagi Pak Jonathan Halo Pak Wiseman, ketemu lagi Ini menarik nih, kemarin mungkin nih teman-teman sudah mulai mempraktekkan untuk bikin prototype Nah, terus kemudian ini berharap nih ya, prototype ini kan berhasil nih karena itu berdasarkan dari proses empathy tadi yang sudah disampaikan Pak Jonathan di sesi sebelumnya ya, kemudian dapat nih problemnya Nah, terus waktu itu di sesi sebelumnya juga membahas bagaimana semua tim itu terlibat pada saat mulai ideation Nah, dapat idinya bikinlah tuh prototype-nya Nah, sudah ada nih prototype-nya, apa kira-kira langkah selanjutnya jadi atau tes tuh ya yang terakhir Oke, ya thank you Pak Wisnu, jadi ingat ya teman-teman, pertama mindset kita adalah berorientasi pada human Berorientasi pada customer gitu ya Nah, kita sudah punya tuh, sudah punya ide, kita bikin prototype But remember nih, kita sering lupa Itu masih idenya kita, itu masih prototype-nya kita Sedangkan kita berorientasinya pada customer Jadi siapa hakim yang paling cocok untuk menghakimi ide kita, menghakimi prototype kita Ya, customer gitu Bagaimana caranya, ya lakukan market validation Ya, kita memvalidasi ide kita itu benar nggak sih Prototype kita itu oke nggak sih Itu yang harus kita lakukan dalam bisnis kita Nah, bagaimana caranya? Kembali sebenarnya, market validation itu mirip-mirip sebenarnya sama waktu empathy Artinya kita mendekati market Tapi ketika empathy itu kita belum dengan produk Di market validation itu kita dengan produk Memang ada beberapa company besar itu yang sudah mendesankan cara yang sangat terstruktur Misalnya, dia misalnya ada sensoritas Ada apa, taste-test gitu ya Jadi nanti ini ada tiga produk Kalau ini makanan nih, mana yang paling oke Itu ada, memang ada Tapi kalau kita small business Yang paling benar adalah kita tawarkan produk kita ke market Ya, atau kita tawarkan ide kita ke market Kita tanya ke pasar Ini ide saya ini, prototipe saya ini Sudah memenuhi keinginan kamu? Belum Prototipe saya ini sudah memecahkan masalah kamu? Belum Prototipe saya ini seperti yang kamu impi-impikan? Tidak? Gitu ya Nah, kemudian Ini semua kita rangkum nih Kita rangkum Nanti baru kita tanya Dan yang paling penting yang harus kita tanya Ingat ya, jadi Semua Semua Apa ya Faktor Yang Yang menggambarkan Yang menggambarkan customer setuju, tidak setuju Itu tergambar dalam satu hal Yaitu Apakah dia mau membeli atau tidak? Ya, jadi kalau customer mau membeli Berarti faktor-faktor tadi yang mempengaruhi keputusan itu oke gitu Memecahkan masalah dan sebagainya Yang kedua Berapa uang yang dia rela bayarkan? Willingness to pay-nya dia itu berapa gitu Ya, jadi Dia Semakin tinggi dia rela membayar Berarti dia semakin mengapresiasi ide kita Jadi Ini ada produk seperti ini ditanya Kira-kira kamu mau beli gak? Mau Ini barang misalnya harganya di pasaran Rp30.000 Mau beli kira-kira harga paling tingginya berapa? Dia bilang Saya mau beli Tapi harganya Rp15.000 gitu Kali itu kan menggambarkan Berarti ide atau value Atau penawaran kita itu Belum secara sempurna Apa Menjawab permasalahannya Kurang lebih gitu Oke Kalau dalam prakteknya Seperti apa itu Pak Jonathan? Kalau Kita mau start validation gitu Kita mau start untuk validasi Jadi apa yang kita bisa berikan ke tim gitu Misalnya Misalnya produk kuliner Atau produk yang mungkin Kerajinan atau apa Bagaimana itu cara mendekatinya Kalau misalnya bisa di Kasih bayangan ke kita Aplikasinya Memang berbeda produk Berbeda pendekatan Misalnya kalau kuliner Ya boleh Tanya teman-temannya Ini sederhananya saja ya Misalnya kalau Kita masih Membuat produk sambil Ngantor gitu Kasih cicip teman-teman di kantor Ini oke enggak Gitu ya Intinya kita mencari feedback Dari customer Nah kemudian Feedback terbaik itu apa? Ya coba dijual Memang orientasinya Belum tentu langsung profitable Tapi dengan kita Mencoba dijual itu Kita tahu The real feedback itu Seperti apa Dan skalanya kecil dulu Gitu ya Jadi jangan langsung Produksi langsung Sekian ribu Jangan Start small Start now And learn fast Gitu Jadi Kalau pun kita rugi Ruginya itu rugi kecil Dan cepat Dengan rugi murah Gitu loh Artinya apa? Yang belum besar Dia Kita investasinya Belum panjang Dan kita investasinya Belum mahal Jadi Oh ternyata Ketika kita Launching Ini enggak laku di pasaran Berarti saya harus Memulai lagi Proses design thinking Ide nya belum Belum ditangkep Pasar Atau belum menjawab Pasar Oke Kepada saat Tahun nih Misalnya Yang Setelah Divalidasi Ternyata Responnya enggak bagus Pak Jonathan Itu terjadi juga Setelah Mungkin kita Benar-benar Mengerti Kemudian Sampai Dapet problemnya Dapet Ide-idenya Bikin prototype Terus Tiba-tiba Salah Gitu Atau Customer Enggak sesuai Dengan yang kita harapkan Enggak suka Itu terjadi Bisa ya Dan apa yang Sangat mungkin Dan Sangat sering terjadi Gitu ya Jadi Walaupun kita sudah Empati Mulai dengan empati Kan ada Ketidaksempurnaan Ketidaksempurnaan Dimana kita Tidak bisa menangkap Keinginan customer Dengan baik Atau yang tadi kan Yang ada Viable secara bisnis Jadi gini Misalnya kita Mampu Menangkap Keinginan customer Tetapi itu Tidak sesuai Dengan bisnis Hingga kita Ya Costnya Naik Hingga harganya Itu enggak sesuai Dengan customer Gitu Nah Itu bisa terjadi Enggak bisa banget Apa yang dilakukan Apa yang harus dilakukan Ya Sorry to say Harus Menggali kembali Kita mengubah kembali Penawaran kita Gitu ya Jadi kita Memulai lagi Bukan memulai lagi Jangan diartikan bahwa Kita memulai dari nol ya Kita mengimprove Tanya kembali Customernya Ini proses empati lagi Ini produk Nah sekarang Tapi bukan dari idea saja ya Ini produk saya Ini apa kurangnya Rajin-rajin Seperti itu Jadi apa kurangnya Dan jangan ragu Untuk mengubah produk Mengubah penawaran Bisa jadi Masalahnya bukan di produknya Tapi di jasanya Jadi kalau kita Mengatakan produk itu Jangan berpikir Hanya tangible-nya saja Hanya si bendanya saja Produk itu adalah Satu paket penuh Ada istilahnya itu Kalau di marketing Di akademik itu Namanya Mata sapi Bull eye Jadi ada Ada real produknya Ada core produknya Ada augmented produknya Ada produk di luaran itu Misalnya Kalau kita Beli mobil Atau motor X gitu ya Kita kan mempertimbangkan Beli motor X Itu kan yang kita Pertimbangkan juga Bengkelnya ada enggak ya Setelah dijual Kembalinya Tetap mahal Apa enggak Itulah Itu bagian satu paket Dengan produk After salesnya Baik apa enggak ya Nah jadi kita harus Gali lagi nih Kalau kita enggak laku Di pasaran Apa masalahnya Apakah produknya Apakah betul Hanya produknya saja Atau layanannya kah Atau augmentednya tadi Jadi prinsipnya Kita lakukan lagi Empathy Tetapi dengan sekarang Empathy yang sudah ada produknya Bisa jadi Setelah empathy Ya mudah-mudahan Jangan bisa jadi Memang kita Harus di rumah lagi Tapi enggak apa-apa Teman-teman ya Ini Harus meniapkan mental ini Pak Jonathan Betul 85% lebih Lebih dari 85% Pengusaha besar itu Usaha yang sekarang itu Bukan usaha yang pertama kali Dia mulai Artinya apa Ya memang berganti-ganti Pivoting itu terjadi Dan tidak haram Pivoting itu ya Jadi jangan pernah merasa Kalau saya harus ganti produk Saya gagal Enggak Memang semua pengusaha besar Juga begitu Elon Musk yang sehebat itu Memulainya bukan dari Enggak langsung Tesla Dia Siapa yang Jarang sekali Yang memulainya Disitu dan tetap disitu Dia bergonta-ganti Oke Ini kalau ada logo-logo ini Maksudnya apa Pak Jonathan? Jadi ya Jadi sebenarnya Kan terkesannya Design thinking itu Simple banget gitu ya Oh tahapan begitu doang Tetapi ternyata Ini big company Dunia menggunakannya Mereka itu bukan cuma Menggunakan Menghayati betul Proses design thinking Ada Apple, Amazon, SAP, Netflix, Google Dan banyak lagi Dan mereka Sudah mulai menggeser Nature dari Bisnis prosesnya itu Dari orientasi Dari management Menjadi entrepreneurship Jadi ini juga Saya Kenapa Saya sangat happy Apa Sekarang saya Mengajarnya di dunia Entrepreneurship Di Podomoro University Saya sangat happy itu Karena memang ini Nature-nya sudah kesana Dan itu juga Mengapa saya mendirikan Indonesian School of Entrepreneurship Karena nature-nya sudah bergeser Jadi bukan lagi management Dan design thinking Inilah salah satu Metode yang bisa dilakukan Saya pernah ngobrol nih Pak Wisnu Dengan salah satu Klien besarnya SAP di Indonesia Saya ngobrol Gimana Gimana itu Mereka kan Meminta saya Untuk Pak Desainkan dong Apa Proses saya Kita mau shifting nih Company ini Menjadi lebih entrepreneurial Yang saya sebut Intrapreneurship Desainkan dong Design thinking Apa Pelatihan design thinking Nah akhirnya kita ngobrol-ngobrol Kenalin design thinking Dari mana Pak Kata saya Mereka bilang Kami ini kliennya SAP Mungkin salah satu Klien terbesar di Indonesia Dan dia bilang SAP melakukan Design thinking Dan kami Diintroduce Jadi SAP Dengan klien-kliennya pun Nih Saya ajarin ya Gitu Jadi That big company Itu semua Sudah Menuju ke sana Jadi entrepreneurship Itu makin Kesini Itu makin relevan Sangat-sangat relevan Design thinking makin relevan Jadi itu ya Itu prosesnya Banyak yang dilakukan Misalnya Kita meniru Teman-teman IT Biasanya ada hackathon gitu ya Indosat melakukan hackathon Jadi Based on problem Ayo bikin solutionnya gitu Dengan proses design thinking Dan itu Company-company besar Sudah melakukannya Jadi lucunya nih sekarang Pak Wisnu Company besar itu sekarang Mau Pura-pura jadi Startup Berusaha kecil Iya Saya ngerasanya begitu tadi Betul Betul Balik lagi Berusaha Iya Balik lagi Jadi dia Berasanya Kita ini udah gede ya Kok jadinya kaku ya Ayo kita Sekarang gayanya Kayak startup gitu Nah jadi teman-teman yang startup Jangan gayanya Kayak company besar Nah itu Yang ada Yang besar Ingin jadi kecil Nah kadang-kadang nih Teman-teman yang masih kecil Yang masih pemula Startup Ya itu UKM Itu kepinginnya udah kayak Perusahaan-perusahaan besar Kita harus menerapkan ABC Misalnya nih Perusahaan gaya-gaya Perusahaan besar itu begini nih Baru mau ide Langsung beli mesin gede Oke Nah itu Nanti Mungkin topik berikutnya ya Lean startup Ini menarik Ini ada lanjutannya Teman-teman ya Ini nanti Ini dipahami dulu Tapi Dipahami dulu Nah memang di konsep Ini Teman-teman sebenarnya Melihat TDA TV ini Tidak hanya teman-teman TDA Pak Jonathan Tapi semuanya Teman-teman di komunitas lain Pengusaha-pengusaha juga nonton Dan Kenapa ada TDA Business School Karena Supaya tahu yang begini-begini gitu Jangan implementasi terus Kita praktek terus Tapi kita harus update Dengan materi-materi Atau dengan Apa ya Pemikiran-pemikiran Yang berkaitan Ini barusan nih Gimana Sebenarnya perusahaan yang kecil Itu sebenarnya Ini Kadang-kadang sudah Apa Seakan-akan dia mau Langsung menjadi perusahaan besar Padahal perusahaan besar itu inginnya Kayak Perusahaan-perusahaan kecil bahkan Menarik Terima kasih banyak Pak Jadi ini Saya sangat mengapresiasi nih Apa TDA itu membuat Semacam Business School gitu Kenapa Karena Teman-teman Sekarang itu Banyak banget Yang memisahkan Antara Oh ini teori Ini praktikal gitu ya Padahal Teman-teman Kalau Kalau teman-teman Yang penting itu kan Actionnya Itu benar banget Tapi bukan berarti Teori itu berdiri sendiri Gak ada kaitan sama action Teori itu kan dibangun Dari ribuan action Jadi supaya apa kita memahami teori Supaya kesalahan orang-orang terdahulu Bisnis-bisnis terdahulu Tidak perlu kita lakukan Gitu Jadi Rajin-rajin lah kita Baca Metode-metode terbaru Gitu Dan metode terbaru itu bukan cuma Teori-teori yang Kesannya tidak bisa diaplikasikan Justru sangat aplikatif Oke Terima kasih Pak Jonathan Dan memang Kalau kita lihat Ini orang Indonesia Paling malas sebenarnya Baca Makanya Ini kita berikan nih Youtube Karena orang Indonesia Itu suka nonton Pak Jonathan Kayaknya gitu ya Kalau kita lihat Di tempat ruang tunggu Ini kadang-kadang Nonton Apa Youtube Terus makanya kita Bikin TDAB School di Youtube aja Nah Kemudian berikutnya nih Terakhir mungkin Ini menarik nih Transform your company Nah ini maksudnya Transform jadi apa? Pak Jonathan Jadi Teman-teman Saya yakin Company itu Unggul itu Dimulai dari budayanya Ini saya sangat yakin Nah budayanya itu Ada pergeseran budaya Kalau dulu itu Budaya managerial itu Sangat kental Artinya Semua harus optimal Semua harus efisien Semua harus apa gitu Kalau sekarang itu berbeda Semua harus berorientasi Pada customer Mau anda company kecil Mau company besar Super company Government Semua Itu harus berorientasi Pada customer Oleh karenanya Harus didesain Company itu harus Ditransform Digeser Bagaimana caranya Ini saya sudah Mengerucutkan beberapa hal Yang pertama Creative space Jadi ruang kantornya itu Jangan kaku lagi Supaya apa? Supaya creativitynya Makanya google dan kawan-kawan Melakukan itu kan Di Indonesia itu Genius itu Melakukan seperti itu Yang saya tahu Banyak lah Banyak company gitu Jadi sudah Tidak kaku lagi Yang kedua Bahkan akan budget ya Pak Jonathan ya Harus itu Nah yang kedua Put together Interdisciplinary teams Jadi jangan orang marketing Ngerusain sama marketing Nanti mereka marah Marah terus tuh Marketing selalu komplain sama finance Kenapa? Karena dia gak ngerti Kerjanya finance Wah finance ini Begini begitu Ditanya Emang tahu gak Finance itu Di auditnya gimana? Nggak tahu Ya jelas saja Tidak terjadi Cross tadi ya Cross knowledge Orang finance juga Kadang-kadang Dicemplungin dong Di marketing Supaya dia tahu Bahwa pentingnya Memutuskan bahwa Finance itu Gak selamanya Harus irit Gak selamanya harus Super efficient Tapi harus goal oriented Nah lalu ada Facilitate change Jadi biasa gitu Bahwa Bertukar pikiran Biasa Berbeda pikiran Biasa Berganti posisi Biasa Supaya apa? Supaya ada cross Karena kita menghadapi Customer yang juga Gak sama Beda-beda Dan berubah-berubah Terus Lalu kemudian Buat corporate culture Corporate culture Yang berbas Berdasarkan design thinking Lalu Visualize Ideas and tell story Jadi mulai sekarang nih Kalau di meeting Jangan PowerPointnya itu Hanya tulisan aja Gak asik dong Orang males meetingnya Visual Kemudian Kalau ada ide itu Ada storynya Jadi gak apa-apa Menuangkan ide itu Misalnya Saya Menggambarkan ide itu Dengan Apa ya Dengan cerita gitu Itu kenapa Karena lebih Enggage Ingat ya Kalau kita di dalam Internal company Customer kita itu ya Teman-teman Peer kita Polik kita Jadi itu Kita disentingan Kita harus empati Dengan customer kita Nah itu Visualize Tell the story Jangan gak boring lah Gitu ya Jadi orang lebih Enggage Dan yang terakhir Apply strategic foresight Itu berpikir Ada orang-orang Yang mikirin Jauh ke depan Ini untuk teman-teman Yang sebenarnya Sudah mau Move Ke next level lah ya Jadi Kita Ini bakalan bagaimana nih Zaman ini Misalnya sekarang Ini Apa Digital marketing Seperti apa Kemarin saya baru Membahas nih Pernyataan Pak presiden Dengan teman-teman Saya bahas mengenai Oh iya Itu menarik banget Mengenai Benci Gimana Gimana Awalnya kan kita berpikir bahwa Berpikir bahwa Oh iya ya Digital marketing ini opportunity ya Iya kalau kita berpikirnya 10 tahun Tapi kalau kita berpikirnya 50 tahun Lalu kita melihat fenomena di digital marketing Bahwa Wah ternyata Kan menurut data yang diungkapkan Pak Menteri itu Bahwa Ternyata Asing itu sedang mempelajari karakternya Ini kita gitu loh Pelanggan kita gitu Inilah Asing itu sedang empathize sebenarnya ya Dan mereka Dengan Bantuan negaranya Saya cukup yakin ya Dengan bantuan negaranya Membuat strategic plan yang luar biasa Hingga dia mengkonsolidasi seluruh sumber daya Hingga dia bisa Super efisien Bisa mencapai economy soft scale Hingga dia bisa menawarkan Yang kata Pak Menteri Bayangkan harga Jilbab itu 1.900 rupiah Kalau gak 1.900 apa 1.800 rupiah Per lembab Gak bisa menang kita Kalau sebagai UMKM Kalau perangnya di harga Nah itu Kalau kita Saya Mungkin mudah-mudahan Ini didengar nih Oleh seseorang gitu ya Perlu ada yang punya Strategic foresight Yang luar biasa 20 tahun lagi Indonesia bagaimana Kalau begini-begini terus Nah begitu juga di company Apalagi untuk teman-teman Yang sudah company Sudah cukup Ready untuk Go to the next level Saya Tahun depan Mau masuk Malaysia Nah gitu Itu udah Perlu Mungkin gak semua ya Cuma Atau Setidak-tidaknya Founder dan beberapa Timnya perlu untuk Mulai berpikir jauh ke depan Begitu Pak Wismung Nah betul-betul Oke terima kasih banyak Pak Jonathan Ini Sebenarnya Insight buat teman-teman Pesan atau closing statement Dari Pak Jonathan Untuk teman-teman Pengusaha di seluruh Indonesia ini Yang mendengar Apa mungkin kira-kira Pak Jonathan Ya kita Membuat relevan sama Design thinking ya Kalau saya Bisa mengerucutkan There is only one purpose Hanya ada satu tujuan Suatu company itu Yaitu memecahkan Masalah Customernya Tidak ada brand besar Yang bisa besar Kalau tidak memecahkan Masalah customernya Bapak, Ibu, teman-teman semua Bisa cek Mention satu brand Coba di cek Dia memecahkan masalah customernya gak? Pasti memecahkan Masalah itu bukan cuma masalah teknikal ya Masalah feel juga Masalahnya ada brand Brand yang Brand besar itu Memecahkan masalahnya Masalah gengsinya Customer dipecahkan Intinya cuma satu Memecahkan Masalah customernya Sales yang dibilang Pak Wisnu tadi itu Itu hanya ujungnya saja Iya Karena biasanya kita fokus disitu Iya Jadi fokusnya hilirnya saja Padahal Utamanya itu Apakah kita sudah mampu Memecahkan masalahnya customer Jadi keep in your mind itu Kalau bisa nanti malam Mimpinya juga Bagaimana saya mecahkan Masalahnya customer Oke Oke Terima kasih Berarti Memecahkan Permasalahan customer Dan masalahnya Masalahnya customer Juga berubah-ubah gitu ya Pak Jonathan Jadi harus belajar terus Harus bisa berubah Beradaptasi dengan cepat Oke Terima kasih Wah ini sesi yang menarik Mulai dari yang pertama Sampai yang terakhir Terima kasih Pak Jonathan Gultom Kita berikan apresiasi Kalau yang nonton ini ya Berikan apresiasi Terbesar-besarnya Buat Pak Jonathan Dan Ini nanti kita akan tagih lagi lanjutannya Oke Nah kebetulan Edisi Pak Jonathan inilah Edisi yang pertama Episode yang pertama Jadi Menurut saya ini penting sekali ya Dan terima kasih Sudah membuka TDA Business School Dengan baik sekali Dan memberikan pencerahan Buat teman-teman TDA Dan teman-teman pengusaha Di seluruh Indonesia Dan ada beberapa juga Pak Jonathan Di beberapa negara Dan Kita diingatkan Supaya Enggak Setelurus-menerus Berbicara mengenai Bagaimana meningkatkan penjualan-penjualan Penjualan Penjualan Memang penyakit Kita-kita sih Bagaimana meningkatkan Sebagainya Oke Terima kasih banyak Dan kita akan Ketemu lagi Di episode mendatang Dan juga kita akan tagi Jangan lupa Pak Jonathan Akan memberikan Di start up Dan Kita apresiasi sekali Dengan mengucapkan Banyak terima kasih Terima kasih Terima kasih aja Pak Jonathan Kalau di TDA Apresiasi terbesar saya Pak Wisnu Apresiasi terbesar saya Adalah Ketika teman-teman TDA Bisnisnya Naik kelas Karena Kita di Indonesian School of Entrepreneurship Itu Misinya satu Mengembangkan UMKM Mengembangkan Small Business Kita bisa berkolaborasi Nanti Pak Jonathan Betul-betul Kita Ngiklan sedikit ya Pak Wisnu Oh boleh-boleh Silahkan Bukan ngiklan Silahkan Silahkan akses kita Di Wirausahamaju.id Itu nanti Menjadikan Hub Dan kita Berencana Di bulan Oktober itu Kita akan Membuat Festival Wirausahamaju Nanti Nanti Pasti TDA Kolaborasi Kerjaan Bareng-bareng Kerjaan Semua Bukan cuma Ikut Festival Wirausahamaju Oke Nanti dikasih tahu ya Pak Jonathan Nanti bisa hubungi saya Nanti saya kasih tahu Ke teman-teman Oke Terima kasih teman-teman Sampai ketemu Di episode Mendatang Dan stay tune terus Ke TDA TV Jangan lupa Di subscribe Dan juga itu Di klik loncengnya Ini ya Supaya teman-teman Dapat edisi Ini jadi Youtuber Terima kasih Sampai ketemu lagi Sukses selalu Selamat menonton Terima kasih Selamat menonton